Di awal tahun 2022, sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di pasar Angsoduo Jambi pada Sabtu 1 Januari 2022 kembali melonjak naik. Kenaikan terparah terjadi pada telur ayam dan daging ayam potong. Di mana sebelumnya harga telur ayam dalam satu tray dijual Rp45.000, kini melonjak naik menjadi Rp65.000. Sedangkan daging ayam potong, sebelumnya Rp35.000, kini menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Selain itu, harga bawang merah juga mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp22.000, kini menjadi Rp25.000 per kilonya. Kemudian bawang putih, dari harga Rp21.000 menjadi Rp23.000 per kilo. Selain itu, cabai rawi juga naik cukup tinggi. Dari Rp55.000, kini menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang pasar Angsoduo, Rizky mengatakan, kenaikan harga salah satunya bawang masih disebabkan para petani di Pulau Jawa gagal panen, sehingga setok menipis. Dirinya memprediksi kenaikan akan terus terjadi di bulan Januari. Pasalnya pasokan bawang dari sejumlah daerah pun menurun. Dari Jawanya yang naik bawang katanya kan, panennya tuh katanya tuh susah katanya, banjir. Kalau kita lihat ke depan seperti apa? Apa bang? Kedepan seperti apa harganya? Apa semakin naik? Apa ada keurunan? Katanya semakin naik itu bang. Semang merah tuh katanya. Tidak tahu kalau putih kan belum ada kabar dari Jakartanya. Azam Asbi, Jambi TV